Pendekar Lembah Naga, Jilid 05. Anehnya, semenjak ada kuihokboan, telah enam malam ini istrinya tidak pernah mau didekatinya pada waktu malam. Seperti orang ngurung dan lelah, akan tetapi kalau siang kelihatan demikian penuh semangat dan kegembiraan. Ada apakah yang terjadi dengan istrinya? Dan istrinya demikian tekun merawat hokboan, sampai-sampai pernah pula beberapa kali istrinya terlupa mengirim minuman kepadanya. Pada waktu tiba kembali ke rumahnya, B.H.E. Choan datang bersama seorang anak laki-laki tanggung berusia 13 tahun. Dia mendapatkan hokboan dan istrinya duduk di seram di depan. Melihat tamunya itu kini sudah keluar dari kamar dan kelihatan wajahnya kemerahan dan sehat, B.H.E. Choan tersenyum girang. Ah, kiranya engkau sudah sembuh, Kui Xiao tekatanya dan dia mengerling ke arah istrinya. Wajah istrinya juga kelihatan berseri gembira, dengan riasan muka yang baru sehingga wajah yang manis itu kelihatan makin cantik karena makin putih oleh bedak. Rambutnya licin sekali, tentu baru saja disisir rapi, pakaiannya juga baru dan berbeda dengan malam tadi, tampaknya istrinya baru saja berganti pakaian. Hal ini saja sudah aneh. Biasanya tidak demikian. Istrinya biasanya baru berganti pakaian di sore hari. Terima kasih, tuaku. Sudah jauh lebih baik, hanya masih tinggal lemas dan masih perlu minum obat untuk beberapa hari ini. Apakah pedang itu sudah selesai, tuaku? Sudah, tinggal memperhalus saja yang akan makan waktu dua hari sambil membuatkan hiasan sarung pedang yang ku beli ini. Mudah-mudahan dalam dua hari ini akan selesailah pesananmu, Xiao te. Terima kasih, tuaku. Engkau baik sekali, dan tua so juga. Eh, haha, siapakah anak ini dan mengapa kau ajak ke sini? Tiba-tiba Lengci bertanya sambil menuding kepada anak laki-laki itu. Dia adalah anak tetangga di sudut dusun. Hu minta bantuan untuk mendorong puputan api agar pekerjaan lebih lancar, jawab BHA Coan singkat dan dia lalu mengajak anak itu masuk ke dalam bengkelnya. Tak lama kemudian terdengarlah dua orang itu sudah sibuk bekerja di bengkel. Mengingat bahwa waktu berada di rumah itu tinggal dua hari lagi, Ho Boan dan Lengci makin menggilat dalam hubungan perjinahan mereka. Agaknya mereka bersepakat untuk mempergunakan sisa waktu dua hari itu untuk menikmati hubungan mereka sekenyang-kenyangnya dan sepuas-puasnya. Mereka seperti tak mengenal lelah, dan karena mereka mengandalkan pendengaran mereka untuk merasa yakin bahwa BHA Coan selalu sibuk di dalam bengkelnya, maka mereka menjadi lengah dan lalai. Kini mereka berdua bermain cinta di dalam kamar tanpa mengunci daun pintu. Pada keesokan harinya pagi-pagi sekali BHA Coan sudah bekerja di bengkelnya, dibantu oleh anak itu dan terdengarlah suara berdengcingnya palu baja menghantam pedang pada landasan, nyaring dan tinggi rendah berirama. Sementara itu, dalam kamarnya Ho Boan juga menyambut datangnya Lengci yang terlihat segar sehabis mandi. Begitu memasuki kamar pemuda itu, Lengci lari menghampiri dan menubruk pemuda itu, merangkul lantas menangis. Heh, mengapa menangis, sayang Ho Boan memeluk dan membelai rambut halus itu, mencium air matu yang membasai pipi. Tiada pertemuan tanpa perpisahan, namun kita masih mempunyai waktu sehari ini. Kongcu, aku tidak tahan kalau harus berpisah darimu. Besok, besok kau bawalah aku besertamu, Kongcu. Hem, mana mungkin begitu, manis? Engkau adalah istri BHT Wako dan sekarang aku tidak sudi lagi menjadi istrinya. Setelah aku menjadi milikmu, setelah aku menyerahkan diri lahir batin kepadamu, bagaimana aku dapat didekatinya, Kongcu? Kau memang manis. Aku sungguh sayang padamu, Lengci. Kongcu, kau kasihanilah aku, bawalah aku besok. SSS TTTT, bagaimana besok sajalah? Lengci memang tidak dapat banyak cakap lagi karena diakini sudah terbuai oleh belayan pemuda itu yang menariknya ke bawah selimut. Di luar terdengar suara berdencing yang berirama dan dua orang ini, yang sudah lupa segalanya, membiarkan saja pintu setengah terbuka. Yang berada dalam kamar sudah tenggelam kembali ke dalam lautan nafsu yang bergelora. Bunyi suara berdencing yang berirama masih terdengar di luar kamar pada waktu Lengci rebah terlentang, kepalanya miring berbantakan lengan kekasihnya yang memelai-belai rambutnya yang sudah terlepas dari sanggulnya. Kongcu, hem, kalau kau tidak mau membawaku, aku akan hidup seperti dalam neraka. Ahaha, jangan kau berkata demikian. Suamimu amat mencintaimu, Lengci. Akan tetapi aku tidak cinta padanya. Bukankah engkau sudah setahun lebih menjadi istrinya dan bukankah engkau menjadi istrinya secara sukarlah? Ya, akan tetapi setelah bertemu denganmu. Kau memang manis hukboan membalikan tubuh wanita itu dan menarik mukanya, lalu mencium mukanya. Mereka tidak tahu bahwa pada saat itu, BHE Coan telah berdiri di pintu dengan pedang di tangannya. Memang pandai besi ini sengaja menyuruh anak yang membantunya untuk membuat tapal kaki kuda, dan karena itulah maka suara berdencing berirama itu masih terdengar terus. Akan tetapi dia sendiri keluar meninggalkan bengkel, membawa pedang yang sudah jadi itu untuk diperlihatkan kepada kuihokboan, juga sekalian ingin melihat apakah istrinya tidak melakukan sesuatu yang tidak selayaknya. Dapat dibayangkan betapa kaget, heran, marah dan malunya pada waktu dia melihat istrinya sedang berciuman dengan pemuda itu dalam keadaan setengah telanjang. Jahanam busuk kau orang shikwi bentaknya dengan kemarahan yang berkobar-kobar. Leng Chi dan Hokboan terkejut setengah mati dan mereka sudah bangkit duduk. Leng Chi menjadi pucat sekali wajahnya dan dia menggigil, lalu mencoba untuk menyembunyikan tubuhnya di balik bunggung ketasihnya yang duduk dengan matel, terbelalak memandang pandai besi yang tahu-tahu telah berdiri di depan pembaringan itu. Telinganya masih jelas mendengar suara dencing berirama di luar kamar, maka taulah pemuda ini bahwa yang memukul-mukulkan palunya itu adalah anak yang membantu pandai besi itu. Alangkah bodohnya. Mengapa dia tidak membedakan suara pukulan yang jauh lebih lemah itu? Sejenak BHA cohan terheran-heran melihat sikap sastrawan muda itu. Begitu tenangnya. Sama sekali tidak kelihatan takut, malah sekarang tersenyum. Kemarahannya memuncak karena kini terbayanglah olehnya betapa sastrawan muda ini sejak datangnya, semenjak sakit itu tentu telah berjinah dan bermain gila dengan istrinya. Kini barulah dia mengerti. Pantas saja sejak pemuda ini menginap di rumahnya, istrinya tidak pernah mau melayaninya. Ternyata pada waktu siangnya, dari pagi sampai petang, selagi dia bekerja setengah mati mengerjakan pedang pesanan sastrawan ini, istrinya berjinah di dalam kamar ini dengan tamunya itu. Dan dia sudah menganggap tamunya sebagai keluarga sendiri. Bederbah, engkau memang layak mampus bentaknya dan tiba-tiba BHA cohan menubruk ke depan menusukan pedang yang selama sepekan ini digemblengnya itu ke arah dadah loboan. Akan tetapi, gerakan yang sangat cepat dan kuat itu dihadapi oleh hokboan seolah-olah tidak pernah ada bahaya yang mengancam dirinya. Setelah ujung pedang meluncur dekat, tiba-tiba dia meloncat turun dari atas pembaringan laksana seekor burung kerbang saja ringannya. Kret! Airi ih! Ohaha, tidak BHA cohan berseru kaget, matanya terbelalak memandang kepada istrinya yang menjerit. Pedang yang tadi ditusukan ke arah dadah loboan, sekarang sudah hamlas menusuk dada istrinya sendiri, tepat pada ulu hati, di antara dua buah bukit dada membusung itu. Kemarahannya kepada loboan makin meluap. Dia mencabut pedangnya hingga darah munkrat dari dada lengci dan nyonya muda ini langsung terjengkang terlentang di atas pembaringan, darahnya munkrat-munkrat menodai cilam kasur yang selama beberapa hari ini telah dinodai oleh perjenahannya dan kaki tangannya berkelojotan, matanya terbelalak seperti orang kaget dan takut. Keparat ke kau! Jahanam kau BHA cohan memaki-maki dan membalik, menghadapi hoboan yang sudah membereskan pakaiannya dengan sikap tenang saja. Sudahlah, BHA cohan, engkau baru saja membunuh isterimu. Sudah saja dan serahkan pedang itu kepadaku. Aku akan pergi dari sini sekarang juga. Sikap tenang dan kata-kata hoboan membuat kemarahan BHA cohan makin memuncap. Dia masih belum menduga bahwa tamunya ini memiliki kepandayan silat yang jauh lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri. Bangsat hina kuih hoboan. Aku sudah menerimamu sebagai keluarga sendiri, aku telah bersusah payah membuatkan pedang pesananmu, akan tetapi engkau bahkan menggoda istriku. Nah, pedang ini akan merobek-robek perutmu, dan aku akan mencincang hancur lebur tubuhmu yang kotor dan hina. BHA cohan kini menerjang dan pedang itu menyambar-nyambar. Namun, dengan tenang hoboan mengelak ke kanan dan kiri, kemudian selimut yang tadi dibawanya ketika dia meloncat itu menyambar ke depan, menutupi kepala cuan rumah. Wut! Prak! Tubuh BHA cohan terpelanting, adapun pedang itu telah dirampas oleh tangan hoboan. Sastrawan muda ini segera meninggalkan kamar itu, tidak mempedulikan lagi tubuh BHA cohan yang kepalanya tertutup selimut dan perlahan-lahan selimut itu menjadi merah oleh darah dari kepala pandai besi itu yang retak-retak akibat pukulan tangan hoboan yang ampuh. Tanpa melihat pun sastrawan muda ini maklum bahwa tamparannya tadi telah merenggut nyawa orang. Dengan tenang hoboan mengumpulkan pakaiannya dan tidak lama kemudian sudah membalapkan kudanya keluar dari dusun itu. Anak kecil pembantu BHA cohan yang menanti kembalinya majikannya, kini menjadi tidak sabar karena dia harus menanyakan sesuatu mengenai tapal kaki kuda yang dibuatnya. Dia memasuki rumah dan mencari-cari BHA cohan. Ketika dia menjenguk ke dalam kamar yang pintunya terbuka itu, dia terbelalak, mukanya pucat sekali dan tubuhnya menjigil. Nyonya majikannya sudah menggeletak terlentang dengan tubuh bagian atas telanjang sama sekali, bermandi darah dan tak bergerak lagi dengan metel, terbelalak menakutkan, sedangkan majikannya terbujur di atas lantai, kepalanya tertutup selimut dan selimut itu penuh darah pula. Anak itu menjerit dan berlari keluar, jatuh bangun dan sebentar saja, dusun Pek Khawe Acung menjadi gempar. Semua orang menduga bahwa BHA cohan serta istrinya tentu terbunuh oleh tamunya seperti yang dituturkan oleh anak pembantu pandai besi itu, namun karena sejak datang ke dusun itu loboan tidak pernah keluar pintu dan selalu mengeram diri saja di kamarnya bersama lengci, maka tidak ada orang yang pernah melihatnya atau mengenalnya. Sebenarnya munculnya Kui Ho Boan di pegunungan Hingan San bukan semata metu karena dia ingin memesan pedang, akan tetapi ada hal lain yang lebih penting baginya. Dia telah mendengar berita di dunia Kang Ou bahwa di utara, di kaki pegunungan Hingan San, terdapat dua tempat yang amat terkenal dan amat menyeramkan. Dua tempat itu adalah Padang Bangkai dan Lembah Naga. Menurut berita yang seperti dongeng itu, di kedua tempat ini tersimpan harta pusaka yang tidak termilai harganya. Bahkan kabarnya, di dalam sebuah istana kuno di Lembah Naga, terdapat barang-barang berharga peninggalan Raja Sabutai. Berita inilah yang menarik hati Kui Ho Boan dan ketika dia tiba di Dusun Pek Khawe Acung, dia teringat akan nama BHA Coan ahli pembuat pedang, maka dia singgah di situ dan memesan pedang sebelum dia mencari dua tempat yang amat menari hatinya itu. Berita itu datang dari para prajurit yang dahulu pernah menyerbu Lembah Naga bersama para pendekar sakti. Akan tetapi tidak ada orang Keng Ho yang berani mencoba untuk mengunjungi tempat-tempat itu. Pertama, karena tempat itu memang berada sangat jauh dari tembok besar, kedua karena mereka tidak percaya akan berita itu dan ketiga karena mereka sudah tahu bahwa tempat-tempat itu amat berbahaya sehingga tidak sepadanlah menempuh bahaya yang amat besar itu untuk mencari sesuatu yang masih belum tentu kebenarannya. Akan tetapi Kui Ho Boan adalah seorang petualang yang selalu hidup malang melintang seorang diri saja di dunia ini. Dan terutama sekali kesenangannya akan wanita membuat dia senang saja berada di manapun, karena di manapun dia mengharapkan untuk dapat bertemu dengan wanita yang berkenan di hatinya. Dan ternyata benar, di Pek Khawe Acung dia bertemu dengan lengci yang membuatnya cukup merasa senang dan puas. Istana Lembah Naga sesungguhnya adalah bekas markas besar yang dijadikan tempat tinggal oleh Raja Sabutai pada belasan atau puluhan tahun yang lalu. Kemudian markas atau benteng itu oleh Raja Sabutai dirombak menjadi istana dan diberikan kepada dua orang gurunya, yaitu Kakek dan Nenek Iblis yang berjuluk Tek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli. Lembah itu berada di kaki pegunungan Hingansan, tepat di tepi sungai Launho yang menikung di situ kemudian diikuti oleh tikungan-tikungan kecil. Kalau dilihat dari atas bukit Hingansan, lembah itu kelihatan bagai seekor naga yang tubuhnya berliku-liku. Karena inilah maka lembah itu dinamakan orang lembah naga. Oleh karena lembah ini berada di luar tembok besar, di daerah Mongol yang berbahaya, penuh dengan pegunungan tinggi dan luas, hutan-hutan yang lebat dan padang-padang rumput yang seperti lautan tidak bertepi, diselingi gurun-gurun pasir yang tandus, maka daerah ini merupakan daerah terasing karena jarang ada orang berani mengunjunginya, bahkan mendekatinya. Jalan menuju ke lembah naga hanya ada satu, yaitu dari selatan, karena sungguh tidak mungkin mendatanginya dari arah lain mengingat bahwa lembah itu terkurung oleh jurang-jurang yang luar biasa dalamnya. Dari arah selatan ini pun bukan merupakan jalan yang mudah. Sama sekali tidak. Hanya saja jalan dari selatan ini kelihatannya masih mungkin dilalui manusia, sungguh pun dalam kenyataannya, jalan yang kelihatan mudah ini penuh dengan ancaman bahaya maut yang mengerikan. Mengapa demikian? Karena jalan melalui selatan ini berarti melalui padang bangkai. Dari namanya yang menyeramkan itu saja sudah dapat diduga bahwa daerah itu berbahaya sekali. Dan memang benarlah, padang rumput yang luas itu demikian aneh keadaannya, sehingga banyak binatang yang terjebak dan mati di sekitar tempat itu, hanya tinggal tulang-tulangnya saja yang nampak. Dan karena seringnya orang melihat bangkai binatang, kadang-kadang juga manusia yang melakukan perjalanan lewat di tempat itu lalu tersesat dan kemudian menjadi korban pula sehingga bangkai-bangkai dan mayat berserakan di sekitar padang rumput, maka tempat itu dinamakan padang bangkai. Daerah padang bangkai ini memang amat berbahaya. Banyak sekali tempat-tempat yang kelihatan indah menyenangkan, kiranya menyembunyikan tangan maut yang amat kejam. Ada bagian yang kelihatannya seperti padang rumput biasa saja, dengan rumput-rumput yang hijau segar laksana beludru, akan tetapi bagi mereka yang sudah mengenal daerah ini, bagian yang rumputnya hijau segar tanpa mengenal musim itu, baik di musim panas maupun di musim semi tetap hijau segar itu merupakan tempat maut yang mengerikan. Salah sangka akan membuat banyak manusia maupun binatang yang kebetulan lewat, terperosok ke tempat ini dan sekali kaki mereka terjeblos, Sukar untuk menyelamatkan diri karena rumput hijau segar itu seolah-olah merupakan umpan atau perangkap yang kalau diinjak ternyata di bawahnya merupakan lumpur lembut yang sanggup menyedot apa saja dengan kekuatan yang tidak terukur besarnya. Lumpur lembut itu amat dalam dan sekali kaki menginjak, sukarlah ditarik kembali sampai akhirnya orang atau binatang yang terjebak itu ditelan habis ke dasarnya. Ada pula yang sebelum tertelan habis, dapat berpegang kepada rumput-rumput dan biarpun mereka itu tetap dapat mempertahankan sehingga tubuh atas mereka berada di luar, tetap saja orang atau binatang itu mati dengan separuh tubuh masih di luar. Apa yang terjadi? Tubuh bawah yang terhisap lumpur itu sebentar saja akan habis dihisap darahnya dan digerogoti dagingnya oleh binatang-binatang kecil semacam lintah ataupun lain-lain binatang yang hidup di dalam lumpur itu. Ada pula terdapat bagian yang rumputnya berwarna aneh, berwarna kebiruan dan kiranya bahwa rumput pada bagian ini mengandung racun yang amat berbahaya. Sekali saja kaki atau bagian tubuh lain yang terluka terkena getah rumput ini, orangnya atau binatangnya tentu akan roboh dan tewas. Juga terdapat bagian yang rumputnya berupa ilalang setinggi orang dewasa, yang mudah menyesatkan karena luasnya, juga karena lorong di antara ilalang tinggi ini bercabang-cabang dan berliku-liku, dan bentuknya sama semua, yaitu lorong setapak yang di kanan kirinya diapit-apit oleh ilalang tinggi. Orang dapat tersesat dan sampai berhari-hari tidak mampu keluar dari tempat ini. Tentu saja tempat ini amat berbahaya, belum lagi bila diingat akan banyaknya binatang-binatang buas yang menghuni tempat ini, bersembunyi di dalam rumput ilalang yang tinggi lebar itu. Dan di tengah-tengah perjalanan di antara tempat-tempat berbahaya itu dengan lembah naga, terdapat sebuah dusun kecil yang dikelilingi air sungai. Air yang mengelilingi dusun ini dahulu sengaja dibuat oleh Raja Sabutai, karena tempat ini merupakan semacam pintu gerbang maut untuk menghalangi musuh yang hendak menyerbu lembah naga. Air yang mengelilingi dusun itu dialirkan dari sungai Luan Ho, maka siapapun juga yang hendak pergi ke lembah naga tentu akan terhalang dan harus lebih dulu menyeberangi sungai itu dengan melewati jembatan yang terdapat di situ, satu-satunya jembatan yang menghubungkan orang ke dusun kecil itu, kemudian menyeberangi lagi melalui jembatan kecil di belakang dusun. Jalan lain menuju ke lembah naga tidak ada lagi, karena kalau orang tidak mau melewati dusun itu, dia harus mengambil jalan melalui padang rumput hijau berlumpur di bawahnya yang berada di sebelah kiri dusun, atau melalui padang rumput beracun yang berada di sebelah kanan dusun. Untuk melanjutkan perjalanan dengan perahu pun jelas tidak mungkin, karena selain tak nampak sebuah pun perahu di situ, juga andai kata ada orang yang membuat perahu dan menggunakannya untuk mengelilingi dusun, maka sebelum sampai di tempat tujuan tentu perahunya sudah akan digulingkan oleh mereka yang menjadi penghuni dusun itu. Beberapa tahun yang lalu, pada saat Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli masih tinggal di Istana Lembah Naga, padang bangkai menjadi tempat tinggal suami istri golongan sesat yang terkenal dan berilmu tinggi, yaitu Ang Bin Siung KWI dan istrinya Cho Atok Sian Li. Akan tetapi, kurang lebih tiga tahun yang lalu, pada waktu rombongan pendekar sakti menyerbu Lembah Naga, suami istri ini bersama semua anak buah mereka sudah terbasmi habis, dan seperti juga Lembah Naga, maka padang bangkai juga menjadi tempat kosong yang menyeramkan sekali. Akan tetapi, semejak kepala perampok Cho Alok yang berjuluk Sinjiyo, tumbak sakti, dan anak buahnya menjadi penghuni padang bangkai, tempat itu mulai terawat lagi, akan tetapi kini menjadi makin menyeramkan karena di samping keadaan yang berbahaya dari tempat itu, masih ditambah lagi oleh ancaman bahaya yang datang dari para perampok itu sendiri. Seperti telah diceritakan di bagian depan, ada anak buah perampok yang berani mencoba untuk menyerbu istana Lembah Naga dengan akibat yang mencelakakan mereka karena lima orang telah lewas di tangan Leong Sikawai, penghuni dan juga majikan yang baru dari istana Lembah Naga. Kemudian Sinjiyo Cho Alok sendiri yang memimpin anak buahnya menyerbu, akan tetapi dia pulantas ditundukan oleh Leong Sikawai sehingga dia takluk dan menganggap wanita itu sebagai seorang yang patut dihormati. Demikianlah, Cho Alok hidup di padang bangkai bersama anak buahnya yang berjumlah kurang lebih 30 orang. Tentu saja mereka tak dapat mengharapkan banyak hasil di tempat seperti itu, dan mereka tidak pula mau mengganggu para penduduk hingansan, karena di samping hal ini amat berbahaya, juga penduduk dusun-dusun itu adalah petani-petani yang miskin. Bahkan mereka juga tak berani mengganggu penduduk dusun-dusun yang lebih makmur seperti dusun pek, hawe, acung dan lain-lain, karena mereka tahu bahwa di tempat-tempat itu terdapat banyak orang pandai, juga mereka tidak mau memancing kemarahan Raja Sabutai yang mempunyai pengaruh besar di sekitar tempat itu. Maka, para perampok ini hanya mencari nafkah dengan kero merampok para pedagang yang lewat di dekat tembok besar di perbatasan, atau di hutan-hutan yang dilewati oleh para pedagang yang keluar masuk daerah Provinsi Liaoning. Jadi, padang bangkai itu hanya dijadikan sarang atau tempat sembunyi mereka saja. Selama tinggal di padang bangkai, para perampok itu belum pernah melihat ada orang berani mendatangi sarang mereka. Apalagi mendatangi dusun yang kini mereka jadikan sarang itu, bahkan di sekitar daerah padang bangkai itu tidak pernah nampak seorang pun manusia kecuali mereka sendiri. Daerah itu memang merupakan daerah seram yang ditakuti, dan hal ini membuat para perampok itu merasa aman. Akan tetapi pada suatu hari, pagi-pagi ketika matahari baru mulai menyinari bumi dengan cahaya keemasan, nampak seorang penunggang kuda datang dari selatan. Ketika tiba di depan padang rumput yang sangat luas itu, si penunggang kuda menghentikan kudanya dan memandang ke depan dengan penuh perhatian. Hem, inilah agaknya yang dinamakan padang bangkai, katanya seorang diri dan dia lalu turun dari atas kuda. Dibiarkan kudanya itu makan rumput di bawah pohon dan dia sendiri lalu meloncat naik ke atas pohon itu, mengintai jauh ke depan. Bukan main luasnya, kata orang itu dan dia meloncat turun lagi, mengambil tempat air dari selak kuda kemudian sambil duduk di atas rumput. Dia lalu minum beberapa teguk air, menyimpan kembali tempat air dan mengusap peluhnya di leher dan dahi dengan ujung lengan bajunya yang lebar. Orang ini bukan lain kuihoboan. Setelah dia melarikan diri dari dusun Pek Khawe Acung di mana dia meninggalkan mayat BHA Coan dan istrinya di kamar rumah mereka, pemuda safterawan ini membalapkan kudanya, meninggalkan dusun itu dan langsung dia menuju ke lembah naga di kaki pegunungan Hingansan. Sebelum dia menuju ke utara, dia memang sudah menyelidiki dan mempelajari keadaan lembah naga yang didengarnya dari penuturan beberapa orang anggota pasukan tentara kerajaan yang dulu pernah melakukan penyerbuan ke lembah naga. Dari para anggota pasukan inilah dia mendengar gambaran yang cukup jelas tentang padang bangkai dan lembah naga serta tempat-tempat yang berbahaya di sekitar padang bangkai. Dia tidak mau tergesa-gesa dan tidak mau bertindak ceroboh. Hukboan adalah seorang yang selalu berhati-hati dan cerdik sekali. Dari atas pohon tadi dia mendapat kenyataan bahwa dia telah melalui jalan yang betul seperti yang digambarkan oleh anggota pasukan yang pernah datang ke tempat ini. Memang mengerikan keadaannya. Dari atas pohon nampak cahaya matahari menimpa padang rumput yang luas dan terdapat bermacam-macam warna di sepanjang padang yang luas itu. Ada lorong kecil menuju ke arah selatan. Lorong itu tidak berbahaya. Akan tetapi setelah lorong itu berhenti dan habis, tempat itu disambung dengan padang-padang rumput yang hanya mempunyai lorong-lorong setapak. Itulah tempat-tempat yang amat berbahaya dan jangan sembarangan memasuki lorong setapak ini tanpa mengetahui keadaannya terlebih dahulu. Demikian antara lain penuturan anggota pasukan kerajaan itu. Sesudah membiarkan kudanya makan rumput dan beristirahat, Hokboan lalu meloncat naik lagi ke atas punggung kudanya dan menjalankan kudanya melewati lorong kecil yang menuju ke selatan itu. Matanya selalu awas memandang ke kanan-kiri yang mulai penuh dengan rumpun ilalang, juga dia awas menatap ke depan, siap menghadapi bahaya yang mungkin datang dari manapun juga, sungguhpun tempat itu amat sunyi dan tampaknya merupakan tempat yang aman. Ketika matahari sudah naik tinggi, tibalah dia ujung jalan kecil itu. Sekarang di depannya terbentang luas rumput hijau, diselang-seling dengan rumput-rumput yang warnanya lain, ada yang merah, ada pula yang kebiruan dengan bentuk yang aneh-aneh. Hokboan tidak turun dari kudanya, akan tetapi dengan hati neri dia memandang ke arah rumput-rumput hijau segar itu. Dia mendengar penuturan anggota pasukan itu bahwa di bawah rumput hijau segar ini bersembunyi tangan maut berupa lumpur yang dapat menghisap dan yang di dalamnya menanti binatang-binatang kecil yang suka menghisap dah serta menggerogoti daging. Mengerikan. Akan tetapi kalau melihat rumput-rumput hijau segar itu, sukar untuk dapat mempercayai cerita itu. Lebih baik menempuh bahaya diserang ular dan binatang buas, pikirnya. Dia mendengar bahwa ilalang kuning di sebelah kiri, di mana terdapat pula jalan setapak, akan membawa orang ke padang ilalang yang tingginya seperti manusia dewasa di mana terdapat banyak ular dan binatang lain. Tadi Hokboan telah mematahkan cabang pohon dan kini tangannya sudah memegang sebatang tongkat panjang seperti toya, kemudian dia menggerakkan kudanya memasuki lorong setapak di antara rumput-rumput kuning itu. Kudanya bergerak perlahan memasuki lorong itu dan benar saja, makin lama lorong itu makin menurun, agaknya karena rumput-rumput itu menjadi makin tinggi, ataukah rumput ilalang yang tumbuh di kanan-kiri sudah setinggi paha kudanya. Kuda yang ditunggangi Hokboan maju terus. Tiba-tiba kuda itu berhenti melangkah, lalu meringkik keras dan mengangkat dua kaki depan ke atas. Terdengar bunyi berkerosakan disusul oleh suara salak anjing dari jauh. Hokboan terkejut, akan tetapi dia sudah siap dengan tongkatnya. Tak lama kemudian, muncul delapan ekor anjing liar yang menyerang dari depan, kanan dan kiri. Akan tetapi, Hokboan sudah bersiap-siap dengan tongkatnya dan beberapa kali tongkatnya bergerak memukul. Setiap gerakannya tentu langsung meremukan kepala seekor anjing sehingga tidak lama kemudian, bangkai delapan anjing liar itu berserakan di tempat itu. Akan tetapi kuda itu menggigil, agaknya ketakutan. Ketika Hokboan memaksanya untuk maju, kuda itu meringkik dan maju perlahan-lahan. Kini mereka sampai di lorong setapak yang memisahkan antara rumput ilalang tinggi dengan rumput hijau segar yang berada di sebelah kiri. Hokboan menjaga benar-benar agar kudanya tidak makan rumput itu atau menginjak bagian kiri. Akan tetapi tiba-tiba saja terdengar suara mendesis-desis dan berkerosakan. Ilalang itu bergoyang-goyang dan kini kudanya menjadi semakin ketakutan, meringkik-ringkik ganas, mendengus-dengus. Kembali Hokboan menyiapkan tongkatnya dan begitu dia melihat muncuinya ular-ulari yang datang menyerang, dia cepat memutar tongkatnya itu, memukul remuk kepala beberapa ekor ulari yang datang mendekat. Akan tetapi, kuda itu menjadi ketakutan, tiba-tiba meringkik dan meloncat ke kiri, jauh sekali, ke arah padang rumput hijau. 12. Begitu empat buah kaki kuda itu tiba di atas tanah berumput hijau, seketika kaki-kaki itu amblas ke bawah sampai seperut kuda. Hokboan terkejut bukan main, akan tetapi dia memang cerdik. Dia tidak menjadi gugup dan masih ingat untuk tidak meloncat turun. Tahulah dia bahwa kudanya telah terperosok ke dalam lumpur maut yang menghisap dari bawah. Kuda itu tak akan dapat tertolong lagi. Maka dia lalu menggunakan kuda itu sebagai batu loncatan, meloncat ke kanan dan sampai di lorong setapak tadi. Dia mendengar kudanya meringkik-ringkik kadang mendengus-dengus. Ketika dia menoleh dan memandang, bulu tengkuknya meremang. Mengerikan sekali memang. Kuda itu tenggelam semakin dalam, kini tubuhnya sudah tenggelam semua, tinggal leher berikut kepalanya, matanya terbelalak, hidungnya mendengus-dengus, mulutnya berbusa. Bagian tubuh yang tinggal ini pun tidak lama bertahan karena leher dan kepalanya segera terbenam pula dan tidak nampak lagi bekas-bekasnya. Rumput hijau itu sudah menjadi rata kembali seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Hokboan menjadi marah bukan main. Dengan menggunakan pedangnya dan batu yang terdapat di situ, dia lalu membuat api dan membakar padang ilalang yang penuh dengan ular-ular tadi. Api berkobar dan menjalar, membakar seluruh padang ilalang itu. Hokboan sendiri menjauh, kembali ke tempat tadi karena dia merasa terlalu berbahaya untuk melanjutkan perjalanan. Biar tempat yang berbahaya itu habis terbakar lebih dahulu sebelum dia melanjutkan perjalanan, pikirnya. Untung pada saat dia meloncat dari atas kudanya tadi, dia tidak lupa untuk menyambar bungkusannya yang terisi pakaian dan bekal makanan. Sekarang dia duduk memandang padang ilalang yang terbakar itu sambil menggerogoti roti kering. Benar juga penuturan anggota pasukan kerajaan itu. Melakukan perjalanan menuju ke lembah naga akan melalui tempat-tempat berbahaya dan sampai berhari-hari tidak akan bertemu dengan dusun, karena itu sebaiknya membawa bekal makanan. Kalau dia tidak membawa bekal roti kering, dia bisa kelaparan. Kebakaran di padang bangke itu hebat sekali. Padang ilalang itu penuh dengan ilalang kering dan sudah berbulan-bulan ini tidak pernah turun hujan, maka tentu saja api yang mengamuk itu memperoleh bahan bakar secukupnya sehingga api segera berkobar-kobar membasmi seluruh padang ilalang itu selama sehari semalam. Pada hari kedua, setelah api kehabisan makanan dan mulai padam, meninggalkan puing, abu dan asap, muncullah serombongan orang dari padang bangkai, memeriksa keluar dan sampai di tempat yang kebakaran itu. Mereka ini adalah sinjiyo choalok bersama 30 orang anak buahnya. Ketika api sedang mengamuk, mereka ini tidak dapat berbuat apa-apa, hanya menonton saja ketika api mengamuk hebat, merubah padang ilalang itu menjadi lautan api. Akan tetapi setelah api mulai padam, mereka lalu keluar dari sarang mereka untuk mengadakan pemeriksaan dan untuk menyelidiki apakah yang menjadi penyebab kebakaran itu karena sepanjang pengetahuan mereka, tidak pernah ada orang yang berani mendekati daerah padang bangkai, apalagi melakukan pemakaran. Akan tetapi sekali ini mereka keliru dan memandang dengan hati penuh keheranan ketika mereka melihat seorang laki-laki muda berpakaian sastrawan duduk melenggut di bawah pohon. Melihat ada seorang asing di daerah ini, mereka bukan hanya merasa heran, akan tetapi juga curiga sekali. Andai kata bukan orang ini yang melakukan pembakaran, tentu orang ini melihat siapa yang melakukannya, maka atas isyarat tangan kepala perampok itu, gerombolan ini cepat menghampiri pohon di mana laki-laki itu duduk di bawahnya dan mengurung pohon itu. Laki-laki itu adalah kuih oboan. Tentu saja dia tahu ketika ada segerombolan orang kasar itu muncul dari padang bangkai. Mula-mula dia merasa heran bukan main dan juga terkejut karena menurut keterangan yang diperolehnya dari anggota pasukan kota raja itu, bahwa padang bangkai maupun lembah naga kini merupakan tempat berbahaya yang kosong karena penghuninya telah dibasmi oleh para pendekar yang memimpin pasukan kerajaan. Bagaimana kini tahu-tahu muncul segerombolan orang itu? Dari gerak-gerik mereka, kuih oboan yang sudah memiliki banyak pengalaman di dunia kangow itu sudah bisa menduga bahwa mereka merupakan gerombolan penjahat atau setidaknya orang-orang kasar yang hanya mengandalkan tenaga serta kekerasan untuk memaksakan kemauan dan keinginan mereka kepada orang-orang lain. Dan melihat pria berusia 40 tahun yang memegang sebatang tombak panjang itu, yang berjalan di muka dan memberi isyarat dengan tangan, dia dapat menduga pula bahwa laki-laki itu tentulah yang menjadi kepala dari gerombolan itu. Hokboan bersikap tenang saja, malah ketika mereka melihatnya dan menghampiri dari jauh, dia sudah duduk melenggut di bawah pohon, seakan-akan tidak melihat kedatangan mereka. Akan tetapi tentu saja seluruh aurat syaraf di dalam tubuhnya sudah siap-siaga. Pedangnya diasmiunyikan di bawah buntalan pakaian sedangkan tongkat ranting pohon itu menggelepak di dekatnya. Hem, sungguh aneh, di tempat seperti ini ada seorang sastrawan kesasar kata Coalok sambil merabah dagunya, Hai, kutubuku, bangunlah. Akan tetapi Hokboan masih pura-pura tidur. Dia ingin melihat apa yang akan diperbuat oleh orang-orang ini sehingga dari perbuatan mereka, dia sudah bisa menilai orang-orang macam apa adanya mereka. Ketika melihat bahwa sastrawan muda itu masih enak saja melenggut, seorang anak buah perampok menjadi sangat penasaran lantas menghampiri, memegang pundak Hokboan dan mengguncangnya dengan kasar dan kuat-kuat. Tubuh Lokboan tergoncang-goncang keras. Heh, babi malas. Takong kami menegurmu. Bangun. Kuih Lokboan gelagapan, menggosok-gosok matanya, lalu bangkit duduk. Di hadapannya berdiri Coalok yang bermuka kekuning-kuningan dan yang memegang tombak panjang. Tombak itu dipegang dengan tangan sambil berdiri di depannya. Sikap kepala perampok ini tidaklah begitu asar dan buas, tidak seperti 30 orang anak buahnya yang kini memandang dengan mulut menyeringai dan sinar mace buas. Ahaha, siapakah kalian? Dari mana kalian datang? Hokboan bertanya dan bangkit berdiri tanpa mengambil buntalan, pedangnya maupun kayu ranting itu. Melihat sikap orang muda itu, Shinjiyo Coalok yang menyangka bahwa pemuda itu tentu seorang sastrawan yang suka melancong dan kesasar di tempat itu, bersikap lunak dan berkata, Orang muda, apakah engkau tidak tahu bahwa engkau sedang berada di daerah Padangbangkai? Hokboan pura-pura terkejut. Padangbangkai? Betapa menyeramkan nama itu? Hahaha, dan engkau akan menjadi bangkai pula di sini, kutu busuk terdengar seorang anak buah perampok mengejek dan terdengar suara ketawa di sana-sini. Orang muda, ketahuilah bahwa kami adalah para penghuni Padangbangkai ini. Engkau telah memasuki wilayah kekuasaan kami. Siapakah engkau? Chowalok bertanya. Namaku adalah Kuiho Boan. Bagaimana engkau bisa datang ke tempat ini? Bagaimana dengan berkuda melalui Padang Ilalang itu? Akan tetapi ada segerombolan anjing liar menyerangku dan untung aku berhasil mengusir mereka. Ketika segerombolan ular datang menyerang, kudaku terkejut dan meloncat ke Padang rumput hijau, terbenam dan tewas. Aku mendongkol sekali dan kubakar Padang Ilalang itu. Setan alas. Keparat Jahanam. Jadi kutu buku ini yang membakarnya. 30 orang itu sudah mengepung dengan sikap mengancam, akan tetapi Chowalok mengangkat tangan kiri ke atas dan mengisyarakan anak buahnya untuk mundur. Dia melihat ada sesuatu yang aneh dan mengherankan. Bagaimana sastrawan muda yang kelihatan lemah ini mampu mengusir gerombolan anjing liar yang sangat galak dan buas itu? Dan sesudah kudanya tenggelam ke dalam lumpur maut, bagaimana sastrawan ini masih mampu menyelamatkan diri? Tentu orang ini bukanlah seorang sastrawan biasa yang lemah. Kuih Lok Boan, engkau telah lancang tangan membakar Padang Ilalang. Apa maksudmu datang ke sini Chowalok mementak lagi? Aku membakar Padang Ilalang itu karena Padang itu membuat tempat ini menjadi buruk, membuat tempat ini merupakan tempat yang tersembunyi dan terputus dari dunia luar. Dan maksud kedatangan kukus ini? Aku hendak pergi ke Padang Bangkai dan Lembah Naga. Sejenak suasana menjadi sunyi sesudah pemuda ini menjawab seperti itu, lalu menjadi berisik karena anak buah perampok saling bicara sendiri. Akhirnya Chowalok mengangkat tangan menyuruh mereka diam. Dia memandang kepada pemuda sastrawan itu penuh perhatian, lalu berkata, suaranya mengandung kemarahan. Orang muda si Kuih, jangan kau men-men. Padang Bangkai adalah daerah kekuasaan kami, seorang pun tidak boleh memasukinya, dan Lembah Naga adalah daerah terlarang bagi siapapun juga. Katakan, apa sebetulnya kehendakmu? Kini Hokboan tersenyum lebar dan memandang kepala perampok itu. Engkau masih belum tahu? Aku datang untuk menaklukan Padang Bangkai dan Lembah Naga. Terdengar suara ketawa bergelap ketika para perampok mendengar jawaban ini. Bahkan Chowalok sendiri tersenyum esam. Orang muda, agaknya engkau sudah menjadi gila katanya. Tai Ong, serahkan kepadaku untuk menyembeli hanjing ini yang sudah berani membakar Padang Ilalang kata salah seorang anggota perampok yang bertubuh tinggi besar dan bermuka berwok sehingga nampaknya menyeramkan sekali. Orang ini terkenal dengan tenaganya yang besar dan disegani di antara kawan-kawannya. Karena merasa bahwa orang muda berpakaian sastrawan ini memang keterlaluan, apalagi sudah bersalah membakar Padang Ilalang yang merupakan pelindung bagi Padang Bangkai, Chowalok mengangguk memberi izin. Semua orang mundur untuk memberi ruang kepada si berwok yang hendak menyembeli sastrawan itu. Si berwok tinggi besar sekarang melangkah maju sambil menyeringai. Tangan kanannya memegang sebatang golok besar yang tajam mengkilap. Sepasang matanya yang lebar itu terbelalak penuh ancaman, adapun hidungnya mendengus-dengus. Dia seperti seekor harimau kelaparan haus darah dan agaknya tugas membunuh orang ini mendatangkan ketegangan yang mengembirakan hatinya. Tentu saja Kuihok Boan tidak merasa takut sama sekali. Dia berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, kedua tangan dipinggang, lantas berkata mengejek, Heh, babi gemuk, bukannya aku yang akan menjadi korban golok pemotong babimu itu, melainkan engkau sendiri. Di maki babi gemuk, si berwok itu menjadi marah, apalagi karena beberapa orang kawan-kawannya tertawa mendengar ini. Anjing kurus! Kau berani memakai aku? Huh, terlalu enak kalau kau disembelih begitu saja. Aku akan merobek-robek seluruh tubuhmu dengan kedua tanganku ini saja. Cap dia membanting goloknya ke bawah dan golok itu menancap di atas tanah sampai setengahnya, gagangnya bergoyang-goyang saking kerasnya bantingan itu. Bagus! Dengan melepaskan golokmu, berarti engkau menyelamatkan nyawamu sendiri, babi gemuk, Heh, Boan berkata. Pada saat si berwok itu menerjangnya dengan dua lengan dikembangkan seperti biruang besar, tiba-tiba saja pemuda sastrawan itu menggerakkan kedua kakinya dan si berwok menjadi bingung karena pemuda itu tiba-tiba saja lenyap dari depannya. Akan tetapi para anak buah perampok terkejut karena mereka melihat betapa tubuh sastrawan muda itu bagaikan seekor burung saja tadi sudah melayang melalui atas kepala si berwok dan kini telah hinggap dengan kaki kirinya di atas gagang golok yang menancap di atas tanah itu. Gagang golok itu masih bergoyang-goyang dan tubuh si sastrawan juga ikut bergoyang-goyang, akan tetapi kedua tangannya masih bertolak pinggang sedangkan kaki kanannya diangkat ke lututnya. Dengarlah kalian semua. Aku datang untuk memimpin kalian dan hanya kalau pemimpin lama kalian itu mau berlutut dan minta ampun, maka aku suka mengempuninya. Terdengar suara menggereng dan si berwok tadi sudah menubruk lagi ke depan dengan kemarahan meluap. Karena Hokboan yang berdiri di atas gagang golok itu menghadapi kepala perampok, maka si berwok menyerangnya dari belakang. Kedua telapak tangan yang besar itu terbuka dan seperti cekar harimau hendak mensengkeramnya. Tanpa menoleh, Hokboan mengayunkan kaki kanan yang tadi ditekuk ke lutut kaki kiri, dengan gerakan yang cepat sekali. Muut! Des, tubuh si berwok terpelanting ketika perutnya bertemu dengan tendangan yang tiba-tiba ini. Kaki sastrawan itu sudah lebih dahulu mengenai perutnya sebelum kedua tangannya dapat menjamah tubuh lawan dan tendangan itu demikian kuatnya hingga dia terpelanting dan terguling-guling. Sejak ditantang tadi muka coalok sudah merah. Kini matanya terbelalak dan tahulah dia bahwa sastrawan itu memang sengaja datang untuk mencari perkara, untuk memusuhi dirinya dan ternyata bahwa sastrawan itu memang bukan orang biasa, namun seorang yang lihai. Dipegangnya tomaknya erat-erat. Akan tetapi pada saat itu pula si berwok yang merasa penasaran telah bangkit berdiri dan lari menerjang lawan yang masih berdiri di atas gagang golok. Coalok mendiamkannya saja karena dia ingin melihat sampai di mana kelihayan lawan itu. Para anggota perampok yang lain sekarang juga memandang dengan penuh perhatian tidak lagi mencertawakan si pemuda sastrawan yang ternyata adalah seorang pandai itu. Haki it si berwok itu mengeluarkan bentakan nyaring. Sekali ini dia tidak mau bertindak sembrono lagi. Kini dia sudah tahu bahwa lawannya memang amat pandai, maka dia tidak lagi menubruk secara membabi buta seperti tadi, melainkan menyerang dengan gerakan ilmu silat, memukul bertubi-tubi dengan sepasang tangannya yang berlengan panjang. Pukulannya keras sekali hingga mengeluarkan bunyi angin bersihutan. Plak-plak-plak. Semua pukulan dapat ditangkis dengan tenang saja oleh hokboan, bahkan setiap kali tertangkis, lengan si berwok yang amat kuat dan besar itu lantas terpental dan mulutnya meringis karena tangkisan itu membuat lengannya terasa nyeri, tulangnya seperti akan pecah rasanya. Babi gendut, kau masih juga belum jerak? Nah, robohlah tiba-tiba hokboan meloncat turun dan sekali kakinya bergerak, kaki kiri itu melayang ke arah muka si berwok. Tentu saja si berwok terkejut bukan main dan langsung mengangkat kedua tangan untuk menangkis dan menangkap kaki lawan, akan tetapi tiba-tiba dia merasa kakinya lumpuh dan dia pun terguling roboh. Kiranya tendangan kaki ke arah muka itu hanya pancingan belaka, namun yang sungguh-sungguh menyerang adalah kaki yang sebelah lagi. Sambil melompat, kaki ini menendang lututnya sehingga dia roboh dengan sambungan tulang lutut terlepas. Dia hanya dapat rebah dan memegangi lututnya sambil mengeluh panjang pendek. Hokboan membungkuk dan sekali cabut, golok itu sudah berada pada tangannya. Dia memandang kepada si berwok dan berkata, kalau aku mau, alangkah mudahnya untuk membunuhmu, babi. Akan tetapi telah kukatakan, aku membutuhkan kalian untuk menjadi anak buahku, maka aku tidak akan membunuhmu setelah berkata demikian. Dengan kedua tangannya, dia menekuk-nekuk golok itu. Terdengar suaranya ring lantas golok itu pun patah-patah menjadi beberapa potong yang kemudian dilemparkannya ke atas tanah. Potongan-potongan golok itu menancap dan lenyap amblas ke dalam tanah, hanya tinggal dagangnya saja yang dibuangnya dengan sikap tidak peduli.